Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta menjadi penyelenggara kegiatan Upacara Aparatur Sipil Negara pada Senin 31 Januari 2022. Di antaranya turut hadir beberapa perwakilan dekanat serta sifitas akademika UIN Jakarta. Selain melantik pejabat baru, kegiatan ini pun bertujuan sebagai ajang pengenalan program studi baru Magister Manajemen Dakwah. Inspektur Upacara sekaligus Dekan Suparto berharap Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dapat menjadi contoh tauladan dalam membangun komunikasi. Saya berharap Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi menjadi contoh tauladan bagaimana kita membangun komunikasi. Jadi kita ingin membangun kekeluargaan dengan komunikasi yang baik, tidak lagi ada sekat antara pimpinan dan kebawaan. Kita semua pengen jadi satu keluarga. Beberapa nama pejabat yang dilantik yakni Nasihah sebagai Sekretaris Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta Hamidullah Mahmud dan Muammar Aditya sebagai Kepala dan Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Dakwah. Kepala Program Studi Magister Manajemen Dakwah, Hamidullah Mahmud memaparkan, beberapa langkah yang sudah dipersiapkan yang bertujuan untuk menciptakan akademisi serta praktisi yang handap. Karena ini program baru, Magister Dakwah di Indonesia baru ada di UIN, maka kita akan mendapatkan barisan, kurukulun yang sudah kami susun, serta dosen-dosen pengampunya, sehingga mereka yang melanjutkan penjang S2 di Fakultas ini, mendapatkan ilmu dan ke depan mampu menjadi sain akademisi juga praktisi yang handal. Ia juga berharap adanya dukungan dari segala pihak, agar apa yang menjadi cita-cita kampus pada umumnya, serta fakultas pada khususnya dapat tercapai. Dari UIN Jakarta, Syahifah Zuhrina, Farhan Mukhatami, mengabarkan untuk DNK TV. Terima kasih telah menonton!